Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo 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 cucu-cucuku tersayang ketemu sama Nenek Jadul hari ini Nenek mau masak lodeh bayung ya bayung itu adalah daun kacang panjang ya daun kacang panjang daun ya daun apa kacang apa kacang tungga daun kacang tungga ya Sorry bukan ke daun kacang panjang ya ini kacang panjangnya ini daun kacang tungganya ini tadi udah direbus dulu kemudian dipotong-potong daunnya bayung lembah ya ini kacang panjangnya udah dipotong-potong juga udah direbus ini lembayung kan lembayung senja ya lembayung siang hari jenengi godong bayung godong kacang tungga bumbu-bumbunya seperti biasa ya menek enggak pakai ditumis sama minyak ya langsung aja ini diulek ini bumbunya Hai nah ini bumbunya dari cabai merah besar cabai rawit bawang merah bawang putih terasinya udah nah kasih terasi kemudian tempe bosok jangan lupa ya tempe bosok tadi mesti godok bareng godong-godong aneh kasih terasi tempe bosok kemudian ini pakai cabai rawit itu kemudian nengkuas nengkuasnya digeprok sama satu buah tomat ya tomatnya dipotong aja terus kemudian ini ada ebi ebi teri dan kering nah dimasukkan di sini nah ini bumbu uleknya dimasukin ke sini sama ebi sama daun salam ya direbus sama air sedikit aja soalnya kan udah maket santan terus daun-daunannya sayurannya udah direbus duluan jadi airnya untuk matangin bumbu aja sedikit ya tambahkan garam gula sama totoli Hai sama gula merah Hai sama gula merah Hai garam totole Hai sama gula merah ya ya sedap tutelanya dua eh besarkan apinya biar cepat matang bumbunya ya ini enggak jauh beda sama resep-resep lodeh ala nenek tiap harinya ya cuma ini sayurnya yang beda tiap sayur itu beda ya misalkan kayak kalau masak terong sama kacang itu biasanya langsung dimasukin enggak usah di rebus dulu tapi kalau daun singkong daun kenikir daun bayung itu direbus dulu ya kemudian di cuci air dingin kalau kacangnya kalau enggak sama enggak barengan sama bayung biasanya kalau sama terong juga langsung dimasukin ini karena bayung udah rebus kacangnya direbus sekalian tutupin diwi Hai tadi nanti kalau sudah sayurnya dimasukin bumbunya udah matang langsung dimasukin santeng tutup dulu biar bumbunya matang Hai Hai nasi lembuti gampang keringa sosok ini pesuna hai 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 Cucuku sayang ini bumbu-bumbunya ya jauh sayur bayang sama kacang teriyalodeh udah mendidih dah matang bumbunya masukkin sayurannya kemudian langsung santannya ya tuh bismillahirrahmanirrahim banyak sayurannya ya ini kalau direbus dulu mengurangi rasa dari sengir-sengirnya ya dari pahitnya juga ya awas Hai terus daun-daunannya tetep iju tetep iju langsung masukin santan lewe hai 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 tuh setep ya kau ker-soker sayurnya yuh-huh ya tambah banyak kuali enggak ngepucu Englewile ngesoidatik dan gamarat maret nah bismillahirrahmanirrahim santannya masuk hai 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 kalau telau kental kurang air nanti tambah ikan ini Hai kurang kisih kurang tambah ikan Hai yuk lewan seneng butuh ya oke kurang tambah lagi Hai yuk bahasih tes sayurannya soalnya wak hai 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 tetep dulu biar mendidih-didih nyabok yo musti towi wujud anak ngetas yoyo eh oke ditunggu sampai mendidih ya kalau sudah mendidih udah matang cepet masaknya soalnya udah kita direbus duluan ya oke jujur jujur sayang jujur nenek jadwal tersayang ini ya penampakannya sayur lodeh daun bayung sama kacang panjang ya doh seger ya hijau banget tuh sedep ini pakai tepe posok pakai lengkuas pakai daun salam pakai epi huuh sedep dan seger ya Cuk ya mudah-mudahan masakan nenek hari ini bisa jadi inspirasi ya ini lembayungnya ini juga mengandung zat besi ya bagus untuk tambah darah ya oke semua kalian semoga suka semua sama masakan nenek hari ini silahkan dicoba masaknya ya lodeh ala nenek jadul terima kasih yang sudah berkenan nonton terima kasih yang sudah berkenan subscribe maturusun sangat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah